Nah saya juga mau jelasin nih ada sedikit keunikan untuk yang disini Kenapa kok ini ada lubang corong minyak? Apakah ini kompor minyak seperti jaman dulu? Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray Dalam channel GAP Indonesia Kita bertemu lagi dalam segmen vlog Dan kita akan membahas tentang update dari Rak modern saya Cuma sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kalian semua Tanpa saya minta dan tanpa juga saya suka Nyebut-nyebut subscriber saya itu udah berapa sih? Dan saya juga kaget nih Begitu saya lihat hari ini waktu tag video ini itu sudah 17.800 Dan itu kalau saya bayangkan 17.800 orang itu Kalau dikumpulkan satu lapangan bola itu mungkin sudah nggak cukup Jadi saya nggak bisa ngebayang itu 17.800 itu berapa banyak orang Jadi saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian Yang sudah support channel ini dengan cara mensubscribe Cuma saya juga kembali Saya percaya bahwa banyak sekali orang di luar sana yang Sering nonton channel saya atau mungkin Hater saya juga Itu mereka malah sebenarnya itu menjadi Seperti orang yang paling peduli dengan saya Karena setiap video saya tayang Pasti itu sudah ada dislike-nya Jadi itu artinya mereka sebelum video saya tayang itu sudah dislike dulu Dan artinya mereka sudah tahu bahwa saya upload video baru Terima kasih juga untuk header saya Dan saya ingin memberikan informasi yang sebenarnya Ini cukup rahasia ya Saya nggak tahu ketika video ini tayang Apakah info ini sudah ada di Instagram saya atau di website saya Ini adalah tentang sebuah obat yang sering kalian tanya-tanyakan Dan sering kalian minta untuk dijual Apa itu? Jeng-jeng The Secret Jadi The Secret ini adalah obat yang awal dari video saya tayang di Youtube Itu saya pernah ngebahas tentang obat ajaib Jadi saat saya bicara tentang obat ajaib Saya belum punya nama untuk obat ini Dan akhirnya saya putuskan untuk menjual obat ini Dengan nama The Secret Dan untuk penjualannya langsung saja kalian hubungi CS Atau kalian bisa langsung main ke website saya dulu jualgapiindonesia.com Atau bisa langsung ke Instagram gapindonesia.com Sekian info tentang obat ini Dan mungkin kalian bisa lihat infonya di sana aja ya Kita akan lanjut ke update-an dari TAC sistem saya Jadi yang ingin saya jelaskan Kali ini Adalah Tentang sistem pembuangan airnya Jadi kalau kalian bisa lihat tuh ya Ada 1, 2, 3 Saya akan bahas dari yang nomor 2 aja nih Jadi nomor 2 ini Kalian sudah tahu ya bahwa tanknya itu dilubangi di belakang Dan kemudian ada ruangan pebuangan Atau sering disebut sebagai chamber Nah chamber dari rak nomor 2 ini Itu adalah tempat untuk terbuangnya air dari tank yang paling atas Dan kemudian yang rak nomor 2 itu dibuang ke rak yang paling bawah Jadi saya bisa tunjukkan untuk pralonnya ada di sini Ini pralon ini mengarah ke chamber yang Saat paling bawah Jadi artinya kalau saya buka kerannya di sini Itu dia air akan terbuang langsung Ke chamber yang Di bawahnya Nah terus pertanyaannya untuk rak paling bawah bagaimana? Nah kalian bisa lihat nih Rak paling bawah Sama seperti rak di atasnya Dia juga ada pralon pembuangan Tapi dia langsung menuju ke saluran pembuangan akhir Nah jadi di sana tuh semua bersatu ya Dari yang paling atas Terbuang ke chamber nomor 2 Nomor 2 terbuang ke chamber Rak yang paling bawah Dan pada akhirnya yang bawah ini langsung masuk ke pembuangan di luar Nah saya juga mau jelasin ini ada sedikit keunikan untuk yang di sini Kenapa kok ini ada lubang corong minyak? Apakah ini kompor minyak seperti zaman dulu? Bukan Jadi ini bukan kompor minyak Jadi ini saya buat untuk pembuangan air yang kita sifon Jadi kalau kita sifon pakai Kemudian alat sifon saya ada di pojok sana Jadi kalau kita sifon nih ya Yang di sini Nanti selangnya itu langsung saya masukkan ke sini Jadi air itu langsung terbuang ke pembuangan Jadi kalian bisa tiru juga nih Nanti kalian bisa lihat nih ya Di sini ada T Yaitu ada tempat pertemuan antara pembuangan sifon dan pembuangan tank Untuk kalian bisa lihat Dan mungkin yang kalian penasaran Ini airator itu muncul dari mana? Jadi ini kalau kalian mau lihat Di sini ada keran Keran airator yang sebenarnya seperti biasa Kenapa kok saya pakai yang plastik? Karena gini Saya itu sudah hunting keran airator itu macam-macam Dari yang model infus Sampai yang nikel Nikel itu yang seperti besi Dan kemudian saya bertemu dengan yang plastik Tapi ini import dari Taiwan Dan ternyata yang plastik ini jauh lebih bagus daripada yang nikel Bagusnya apa? Dia untuk kita puter ini sangat ringan Nah ini puternya sangat ringan Mati Terus kita buka Ini sangat presisi Nah dia bisa Bisa settingan itu sangat presisi Jadi kita bisa setting Pelan sekali Jadi kalian tuh bisa lihat Aliran gelang udaranya Nah ini pelan sekali Terus kemudian kita bisa naikkan sedikit Sampai ke paling kenceng Nah itu Jadi untuk Keran yang model Keran Keran yang model keran Keran yang model seperti ini Itu banyak sekali grade-nya Jadi ini cukup mahal Satu piece-nya itu 7.000 rupiah Jadi kalian bisa kalikan Kalau kalian beli satu pack Itu berarti 700.000 Karena isinya 100 piece Cukup mahal Tapi untuk investasi ke depan Saran saya adalah Menggunakan yang plastik Tapi yang Taiwan ini Karena jauh berbeda dengan yang nikel Yang nikel itu juga mahal Tapi daya tahannya pertama Kalau cukup lama kita pakai Dia akan seret Dan yang kedua Tidak cukup presisi Jadi kita kalau mau buka Sedikit-sedikit itu susah Nah Airator ini Menggunakan Paralon Terus kemudian Dilubangkan dengan solder Dan langsung dicolok Jadi saya Tanpa menggunakan lem Jadi kalian kalau mau solder itu Lubangnya kecil aja Terus kalian paksain masuk Keran airatornya Itu nanti dia Udah cukup kuat Dan kemudian Kalau kalian mau lihat Disini tuh Mengalir Nah ini Ini airatornya Mengalir menjadi satu Ini ke atas Ke atas Ini aku mengganggu banget Dan Ke pusat Airator yang ada Di atas sana Jadi saya hanya menggunakan Satu mesin Mereknya Lupa nanti saya Cek merek dan tipenya Itu satu mesin Untuk menghidupkan Satu deret ini Dan satu deret ini Itu sudah bisa hidup Sebenarnya saya mau Ngetes buka ya Kita tes buka nih ya Untuk yang Sepalig sini aja Nah disini ada Keran pembuka Ini saya akan buka Dan kalian bisa lihat Bahwa air akan langsung terbuang Sudah siap Nah itu Dia langsung berkurang Set Nah itu contohnya Jadi untuk kita melakukan Pembuangan air Cukup membuka keran Dan bisa kita tutup lagi Dan air disini Langsung terbuang Ke Pembuangan Kalau kalian penasaran Dengan sistem under gravelnya Ini sebenarnya Kalau kita mau lihat Paling atas nih Kita lihat sedikit deh Paling atas ini Belum saya isi air Jadi kalian bisa melihat Sedikit ada bebatuan disana Tapi kalau kalian penasaran Tentang Apa aja sih komposisi Yang saya berikan Di semi under gravelnya Itu kalian bisa Komentar di bawah Kalau permintaan Dari kalian cukup banyak Saya akan ulas Khusus Under gravelnya Dan Cara kerja dari under gravel Kenapa kok dia bisa Membuat Sebening kristal Nah ini Ini ikan sampel nih Ini baru saya tes Sekitar 3 hari disini Dan cukup sehat Ini juga ada HB white Kenapa kok dia bisa Sebening kristal Dalam hitungan Gak sampai 1 hari ya Kalau saya ingat Dari Air dimasukkan Itu hanya Sekitar 12 jam Itu bisa menjadi Sebening kristal Silahkan kalian komentar Di bawah Kalau permintaan kalian banyak Saya akan tayangkan Di Video berikutnya Maju terus Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!